Intro Pemirsa banyaknya jumlah pengungsi yang ada di Bali membuat Gubernur Bali Made Mangkupastika heran padahal jumlah warga yang berada di kawasan rawan bahaya atau KRB cuma 70 ribu lebih pihaknya pun berencana akan mengembalikan pengungsi yang ada di luar KRB ke daerahnya masing-masing Dari hasil pemetaan di seluruh kabupaten kota di Bali jumlah pengungsi sebelumnya diperkirakan hanya sekitar 70 ribu orang yang berada di kawasan rawan bahaya namun kenyataannya hingga hari ini pengungsi yang tersebar di 9 kabupaten kota jumlahnya mencapai sekitar 144 ribu lebih Gubernur Bali Made Mangkupastika saat berkunjung ke pos pengungsian di Desilas Kecamatan Tejekule mengatakan berdasarkan evaluasi tersebut hanya 27 desa yang berada di kawasan KRB 2 dan 3 yang dinyatakan wajib mengungsi jadi ada sekitar 51 desa yang warganya akan dipulangkan ke rumahnya masing-masing karena tidak ada alasan untuk mengungsi pihaknya juga menambahkan akan menyiapkan segala fasilitas yang diperlukan guna memulangkan para pengungsi tersebut serta menjamin para warga aman di tempat tinggalnya tak hanya terkait pengungsi Gubernur Pastika juga menyindir keberadaan para pegawai negeri di Kabupaten Karangasem yang terkesan mengabaikan tugasnya pihaknya pun menginstruksikan untuk segera kembali ke posnya masing-masing dan mulai beraktifitas seperti biasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 1, 2, 3 itu jumlahnya cuma 70 ribu penduduknya sekarang pengungsi 144 ribu dari mana ini yang lain? berarti daerah aman dia ikut pengungsi wajar saya tidak nyalahkan karena panik tapi sampai kapan paniknya kan gitu kan sudah selesai sekarang paniknya jadi harus kembali nih bukan diusir rumahnya kan harus ada yang jaga ternaknya ada yang urus yang di 51 desa itu jadi dari 78 desa Karangasem hanya 27 yang masuk dalam HRB 3 itu gitu loh ada 51 desa yang aman termasuk kota Amblepura jadi kalau ada PNS yang ngungsi itu namanya Minggat makanya saya suruh pulang kalau tetap tidak pulang bulan Oktober jangan dikasihkan kaji Gubernur Pasiko menjelaskan para pengungsi yang ada di Buleleng lebih baik ditampung di posko-posko seperti Wantilan Bali Banjar Bali Desa Gedung Serbaguna maupun Gedung Olahraga yang sepenuhnya berada di Kabupaten Buleleng agar para pengungsi lebih nyaman Komang Yudang Terima kasih